assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo makan dulu makan kamu gak makan gak? apa itu artinya? waton roto roto apa kerosok? kerosok dan kemungkinan besar ini buat nanti tanahnya ya baiklah sahabat madrim yang tercinta kita lanjutkan video ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di layar kacayu youtube madrim 125 dan masih di seputar perdesaan dan pertanian di Pemukiman Transmigrasi UPT Spunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia dan pada kesempatan video kali ini hehehe saya baru pulang ya kawan-kawan dari Masjid Al-Aqsa tadi masih ada kerja untuk penerusan yang kemarin di Masjid Al-Aqsa dan ini saya sudah tepat berada di perempatan ini mungkin lahan yang sudah tidak asing lagi buat pemirsa yang di luar sana ya penikmat layar kaca youtube madrim 125 ini adalah lahan yang dikelola oleh Bapak Sudiwani baik kawan-kawan saya akan ke warung untuk saya membeli rokok dulu ya sambil melihat-lihat tanaman di sekitar lahannya Pak Sudiwani nah ini bisa panjenengan saksikan sendiri kawan-kawan padinya semakin hari semakin dan perkembangannya luar biasa kawan-kawan terlihat hijau royo-royo dan ini mungkin videonya agak gelap ya karena ini memantulkan atau memancarkan dengan matahari yang dari sana itu nah seperti itu nah dan warungnya disini kawan-kawan ini warungnya Bapak Muslimin ya nah kawan-kawanku yang tercinta kembali kita lanjut ke video ini ya ini saya di depan rumahnya Pak Sudiwani saya akan singgah ke sana rumah beliau dan teman-teman juga sudah terada disitu ya kawan-kawan bismillahirrahmanirrahim 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 kan harus 11 kilo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ayo makan dulu makan malam timbangan apa sih 11 kilo garang ada pengiriman barang kalau nggak 11 kilo kan nggak mau itu kapal ini mungkin timbangannya yang kintalan gitu ya yang Bapak kok betah ongkir relek kintalan oh ongkir kamu boleh singlar anu pesen barang dari Jawa kayak gitu enggak nyanur kan dikirimi dari Jawa kenapa nggak makan amin apa kusing paling nikmat kita makan bersama eh Pak Sudiwani ada yang terbaru sepertinya ini cukup kumis kemarin Madan ada kumisnya apa itu ikan hosin terus kekepain ini mana nih godong telong eh ini makanan khas ini ketik gedang godong telong apa itu artinya titik edang waton roto roto apa kerosok 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 ayo luar biasa ini kita menikmati hidangan sore hari kawan-kawan merengisi kopi oh merengisi ini kok jemple ketek banget kalau nyong kalah maturnuhun ya kan cakus yang paling ganteng jangan oh mana Mbak Raranya kok lama nggak kelihatan oh sekarang ngurusi minti mintinya tambah banyak tambah sibuk dia itu ini oke lah tadi progresnya apa Pak Wani cuma besit-besit hari ini oh iya dapurnya anu rumput sama tunggul-tunggul di belakang sedikit itu hmm habis itu nambah kayu 5 biji tapi bukan belakang sedikit lumayan ya iyalah silahkan lanjut dulu dahar dulu kan cemengan tunggu saya kan tadi kan sudah oh iya saya tadi sudah oke lah saya tak melanglang buana ke lahan-lahan oke kawan-kawan ku yang tercinta kita tuhun seperti biasa lewat sini dan saya tidak ada posan-posannya ya untuk menginformasikan atau melibut ya kawan-kawan lahan Bapak Sudiwani ini yang tanamannya padi semakin hari semakin tumbuh bagus ya kawan-kawan dan di lahan sebelah ini lahan hitungannya ini lahan kedua ya tapi itu tadi seperti di video-video yang lalu bahwa lahan ini masih menunggu untuk dikerjakan tanggulnya seperti itu nah dan disini juga ada yang terbaru ya kawan-kawan dari lahan Bapak Sudiwani yaitu disana ada pelebaran atau pembuatan anu ya apa namanya dapur itu sahabat madrim nah itu yang disana itu itu rencana dapur untuk tungku ya karena menurut beliau Pak Sudiwani itu menghemat biaya daripada untuk membeli gas terus-menerus mendingan beliau berinisiatif untuk menggodok air ya kawan-kawan atau memasak makanan yang akan dimasak itu menggunakan kayu bakar nah beliau mempunyai rencana membuat dapur itu disana dan ini saya lihat gelagarnya sudah bagian atap itu ya itu sudah dipasang kawan-kawan namun seperti yang panjen dengan lihat di layar kaca youtube madrim 125 ini bahwa sepertinya beliau menggunakan kayu bulat kawan-kawan jadi untuk lebih lengkapnya kita akan coba sepil kesana ya untuk melihat lebih jelas apa namanya calon dapur Bapak Sudiwani jadi penampakannya kurang lebihnya seperti ini kawan-kawan ini luar biasa ya ini sangat luar biasa karena beliau menggunakan kayu bulat dan tiangnya ini Alhamdulillah ada kayu kelihatannya itu sepuluh kali lima ya dan yang terbarunya lagi juga disini itu mintinya minti atau mentok itu sudah diliarkan disana itu kawan-kawan di tanahnya ya supaya nanti tidak menumpang di kayu bagian tungkunya ini mungkin itu nanti di dalamnya akan di kasih tanah mungkin seperti itu ini beliau baru istirahat karena sudah sore juga waktu tadi beliau sedang menikmati makan dan nasi tapi waktunya dimakan di sore hari seperti itu nah jadi kembali saya akan meliput atau menginformasikan ini lahannya ya disini dan Alhamdulillah ini hasil dari karya Bapak Sudiwani petani rantau asal kota Batu Arek Sawa Timur ya kawan-kawan ini bawang pre tanamannya yang di tengah ini dan yang disitu tanggul sebelahnya ini Alhamdulillah sudah kelihatan cupur sekali dan juga padinya ini sudah cupur juga ya kawan-kawan nah dan ini agak kuning-kuningnya yang di bawahnya ini daunnya karena kemarin baru disemprot pakai apa namanya racun rumput namun racun rumput yang beliau gunakan itu jenisnya sifatnya selektif ya kawan-kawan jadi dia bisa memilih antara tanaman dan gulma seperti itu kurang lebihnya kayak gitu kawan-kawan oke kita lihat kesini dan Alhamdulillah sekali ini ya berkat perjuangannya Pak Sudiwani ini kembali saya mengatakan sudah mulai terlihat ada hasilnya ini sebentar lagi mungkin bawang pernya sudah bisa dipanen ya kawan-kawan itu kesana dan kemungkinan besar sebentar lagi juga sudah sedikit demi sedikit akan mendapatkan apa yang dia beliau tanam di lahan ini seperti itu sawat maringah dan ini itu tanggul yang 1 2 3 ya ketiganya ini kawan-kawan ini juga bawang pernya sudah bagus kesana itu dan ini artinya artinya juga hasilnya sudah mulai terlihat nah ini kita sepil itu mentoknya disana itu kawan-kawan dan mungkin dan mungkin buat teman-teman yang eh kenapa bertanya atau kenapa itu belum dicat karena memang beliau saya perhatikan sibuk sekali ya kawan-kawan jadi melakukan pekerjaan di kebunya sendiri juga membantu di masjid al-akso juga kemarin kemarin juga membantu di pemenahan dapur tempatnya bapak aris ya kawan-kawan atau mbah aris kayak gitu jadi itu mohon maaf belum sempat dicat sebelah kanan dan kirinya seperti itu sambung mati ini kalau baik kawan-kawan kita kembali ke tanaman padi ya ini kita sepil yang sebelah sana nah mungkin ini telah disemprot kembali penyubur atau apa tadi kemungkinan besar penyubur ya sahabat mazim nah ini kita lihat yang di sini ini bagus sekali kawan-kawan dan ini lahan yang mau di kerjakan mau di kerjakan tapi menunggu ya menunggu nah ini bilangnya beliau pemiliknya ini tanggul ini antara tanggul ini dan ini di sini kan ini pembatas ya itu nanti akan dikeruk dulu supaya di sini agak tinggi dan sambil menunggu ini dikeruk karena ini nanti ngeruknya pakai eksavator karena sementara eksavatornya sedang berjalan ke sana belum selesai ya ini Pak Sudiwani aduh saya ngos-ngosan sekali kawan-kawan sambil menunggu ini beliau mengerjakan yang sana itu yang tadi sudah diliput oleh Putri Tunggal 84 lahan sambungannya di belakang sana lahan di depan rumah Pak Sudiwani ini yaitu milik beliau Bapak Sutarma kemarin ada yang mengatakan katanya itu Bapak kayak yang sule-sule itu di TV ya tatang Sutarma kayak gitu nah baiklah sahabat madrim yang tercinta kita lanjut ke sana ya dan kurang lebihnya video saya kali ini tentang lahan Bapak Sudiwani atau tentang perkembangan padi yang ada di sini di lahan ini cukup hanya sampai di sini dulu ya kawan-kawan lain waktu dan gelombang yang sama di kesempatan yang sama kita akan berjumpa lagi seperti itu dan dari saya halo kawan apabila ada salah kata salah ngomong karena madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak lupu dari salah madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti biasa ya sahabat madrim saya akhiri dengan pantun mobil Taufik melintas di jarat petani sebungkur kita benahi jadu per jadu wabillahi taufi pala hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax